selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dalam surat selamat menikmati takdir selamat menikmati terhadap selamat menikmati selamat menikmati Abdullah future selamat menikmati dalam hadis mengalami kesulitan mengalami kepayahan suami bahkan menikmati selamat menikmati Berbuat apa-apa kecuali dengan apa yang Allah putuskan. Yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan maka akan bisa dijalankan. Dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Dimana Allah tidak berkenan. Allah tidak mengkendaki. Maka tidak akan pernah terjadi di muka bumi ini. Ada pun fitroh. Fitroh manusia juga menetapkan. Secara fitroh, fitroh manusia beriman terhadap takdir Allah. Fa'inal iman bilqa dari amrun maklumun. Sesungguhnya beriman terhadap takdir merupakan perkara yang dimaklumi. Ya secara fitroh. Kodiman wahadisan. Baik secara dahulu maupun yang mendatang. Fitroh ya menetapkan. Secara fitroh, secara penciptaan manusia. Menetapkan takdir Allah. Walam yungkirhu illa syawad. Tidak ada yang mengingkari akan takdir Allah. Kecuali orang-orang yang melenceng. Orang-orang yang ya keluar dari fitroh. Minal musyrikina minal umam. Dari umat-umat musyrik. Walam yukta'al khotok fi nafi'il qadar wa'ingkaruhu. Walam yukta'al khotok fi nafi'il qadar wa'ingkaruhu. Dan ya walaupun tidak semua orang musyrik itu menafikan kodar. Sebagaimana nanti akan dipelajari. Ya sebahkan ya orang-orang musyrik. Ya jahiliyah. Sebagian mereka juga menetapkan kodar. Artinya apa? Yang keluar dari keimanan terhadap takdir. Hanyalah orang-orang yang melenceng. Orang-orang yang kelainan. Orang-orang yang di luar fitroh. Karena fitroh manusia. Ya bahkan dia seorang musyrik. Dia akan menetapkan takdir Allah. Wa innama waq'afi fahmih alawat hissohi. Mereka hanya salah. Di dalam memahami takdir yang benar. Terkadang takdir ditabrakkan. Ya takdir dibenturkan dengan kenyataan. Atau mereka tidak memahami. Ya sehingga mereka bersu'udan terhadap takdir Allah. Walihadhaqa'la subhanah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya mengungkapkan tentang perilaku orang-orang musyrik. Saya kulul ladina asyroku. Lau sya'allahu ma asyroqna. Wala aba'una. Orang-orang musyrik. Mereka mengatakan. Kalau Allah berkehendak. Nisaya kami tidak akan berbuat. Menyekutukan Allah. Demikian pula nenek moyang mereka. Mereka mengatakan. Kalau Allah berkehendak. Artinya apa? Artinya mereka sendiri menetapkan kehendak bagi Allah. Allah memiliki kehendak. Hanya saya dibenturkan. Ya. Ma asyroqna. Kami tidak akan mensekutukan Allah. Nenek moyang pendahulu kita tidak akan mensekutukan Allah. Kalau Allah menghendaki. Artinya apa? Mereka menabrakkan. Membenturkan. Antara masyia. Ya. Dengan perbuatan seorang hamba. Namun. Ya. Bila akal mereka sempurna. Akan sejalan. Takdir Allah tidak akan berseberangan. Hanya pemahaman saja. Sehingga dikatakan. Ya. Secara fitrah. Seluruh manusia mengimani. Terhadap takdir. Kecuali hanya orang-orang yang melenceng saja. Syawad. Ya. Orang-orang yang keluar dari jalur kebenaran. Dan mereka tidak banyak. Mereka tidak banyak. Ya. Karena orang musrik sendiri. Pada hakikatnya. Menetapkan masyia. Lausha Allah. Kalau Allah kehendaki. Ini mereka mengatakan. Lausha Allah. Kalau Allah mengkehendaki. Artinya apa? Mereka sendiri menetapkan kehendak. Ya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki putusan. Allah memiliki takdir. Namun takdir tersebut dibenturkan. Oleh pemahaman mereka. Fahum asbatul masyia. Pada hakikatnya. Di dalam ayat ini. Mereka orang-orang musrik. Menetapkan kehendak. Menetapkan takdir bagi Allah. Lakin nahum akan tetapi mereka. Ihtaju ala syirki. Namun mereka berhujah. Dengan perbuatan mereka. Perbuatan. Melakukan penyekutuan terhadap Allah. Sehingga Allah bantah. Di dalam ayat yang sama. Ya. Kadalika kaddaballadina mingkoblihim. Demikianlah. Ya. Orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Artinya apa? Mereka mengingkari takdir. Hanyalah rasa kesombongan. Hanyalah rasa kedustaan. Pada hakikatnya. Mereka mengimani. Hakikatnya. Mereka mengimani. Namun. Mereka mentabrakkan. Antara takdir. Dengan perbuatan mereka. Kalau seandainya. Mereka. Dapat memahami. Dengan baik. Bahwa senyaputusan Allah. Takdir Allah. Itu tidak bertabrakan. Dengan perbuatan seorang hamba. Sebagaimana nanti kita akan bahas. Wakanatil arafil jahiliyah. Tu'rof. Ta'riful qodar. Orang-orang jahiliyah. Arab zaman dahulu. Mereka. Memahami takdir. Menetapkan takdir. Walatum kiruhu. Dan tidak mengingkarinya. Walam yakun hunaka man yarau anal amra musta'naf. Tidak seorang pun di masa jahiliyah. Orang meyakini bahwasnya perkara di dunia ini. Terjadi sekonyong-konyong. Ada takdirnya. Ada penciptanya. Siapa? Yaitu Allah. Ya. Terjadinya kesyirikan orang-orang musyrik. Bukan mereka mengingkari Allah. Namun mereka bersekutu di dalam ibadah kepada Allah. Ya. Ketika mereka dalam kondisi terjepit. Berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ketika kapal mereka diumbang-ambingkan di tengah lautan. Mereka berdoa kepada Allah. Namun falamma najahum idahum yusyrikun. Ketika mereka bahagia. Ketika mereka ya sudah selamat. Ketika mereka dalam kondisi aman tentera. Mereka berbagi dengan sekutu-sekutu mereka. Artinya apa? Ya. Mereka tidak mengingkari Allah. Mereka tidak mengingkari putusan Allah. Mereka hanya berserikati dalam peribadatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan di dalam baik-baik syiir. Yang dikatakan ya. Oleh antara. Ya ubal. Aina minal maniyah mahrabi. Ingkana rabbi fissamai kodohar. Berkata imam. Dari syair mereka. Syair jahili. Imam mereka. Tokoh mereka. Sesepuh mereka. Di dalam lantunan syiir. Mereka berkata. Ya ubal. Wahai patung ubal. Aina minal maniyah. Kalau sudah Allah putuskan kematian untukku. Maka siapa lagi yang bisa menolongku. Ingkana rabbi fissamai kodohar. Bila mana Allah. Yang menciptakan langit bumi ini. Telah memutuskan kematian kepadaku. Maka siapa yang bisa menolong. Artinya apa. Mereka percaya dengan takdir Allah. Bahwa senyai keputusan Allah pasti terjadi. Kalau sudah pasti terjadi. Maka tidak akan sanggup. Siapapun yang menolongnya. Tidak berhala. Tidak mayit. Bukan jin. Bukan apa. Dia akan sanggup. Lepas dari takdir Allah. Ini pengakuan mereka. Ya. Pengakuan orang-orang jahili. Bahkan mereka berkata kepada patung mereka. Ubal. Termasuk patung yang besar. Ya di Mekah. Wahai ubal. Wahai berhala ubal. Patung ubal. Kalau sudah Allah putuskan dari langit kematian. Maka kemana lagi sakubisara? Berlari. Aina mahrubi. Bisakan lari kemana lagi. Kalau sudah kematian itu datang. Tidak akan pernah bisa. Ya. Ini adalah pengakuan mereka. Artinya apa. Mereka percaya bahwa saya Allah memiliki takdir. Ketika Allah putuskan takdir sesuatu. Maka tidak akan bisa lepas. Ya. Bahkan mereka mengaku kepada patung-patung mereka. Patung bisa apa? Ya. Patung bisa apa? Kalau sudah Allah putuskan dari langit. Maka tidak akan satu apapun yang bisa merupakan takdir Allah tersebut. Berkata pula. Ya. Tarfah Ibnul Abad. Ya. Falaw sya'arabbi lakum tuqais ibnul Khalid. Walaw sya'arabbi lakum tu'amradu mursid. Ya. Kalau Allah kehendaki. Agak akan menjadi kais ibnul Khalid. Dan Allah bila menghendaki aku menjadi umar ibnul mursid. Artinya apa. Ya. Kalau Allah menghendaki saya sebagai seorang lelaki. Ya lelaki. Kalau perempuan ya perempuan. Tidak akan bisa berubah. Allah putuskan ya hamba itu menjadi lelaki. Kemudian berubah menjadi perempuan. Atau perempuan berubah menjadi langit. Tidak bisa. Keputusan Allah itu sudah terjadi. Bahkan untuk merubah ya. Rezeki saja tidak akan bisa. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya. Yang namanya kematian tidak akan pernah tertukar. Yang namanya surga dan neraka tidak akan pernah tertukar. Karena telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah bergenda aku menjadi kais. Ibnul Khalid. Namun bila Allah bergenda aku juga menjadi umar ibnul mursid. Ya. Dua tokoh orang jahiliyah. Ya. Masing-masing memiliki takdirnya. Maka kalau sudah Allah takdirkan. Tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa berubah. Ini menunjukkan bahwasnya orang-orang jahiliyah. Percaya akan takdir Allah. Bila Allah telah putuskan. Maka tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah selamanya. Berkata. Suwet ibn Abi Kahil. Kata berrohmanu walhamdulillah. Walhamdulillahu sa'atan. Al-akhlaq fina wa dhala'u. Ya. Ar-Rahman. Zat yang maha pengasih telah menulis. Dan segala puji baginya. Dan keputusan Allah. Bermacam-macam. Ada yang sebagian akhlaknya baik. Dan sebaik sebaliknya. Ada yang sebagian manusia akhlaknya buruk. Kalau sudah Allah tetapkan. Kalau akhlak seseorang itu buruk. Maka dia akan buruk. Ya. Kalau akhlak seorang itu sa'ah memiliki. Kelonggaran. Kemuliaan. Maka dia akan mulia. Ini termasuk bagian dari ketetapan Allah. Ya. Allah menetapkan. Menakdirkan akhlak. Bagi seseorang. Ya. Akhlak. Yang merupakan jubillah. Ya. Di satu sisi juga. Ya. Bisa terjadi perubahan. Namun. Secara umum. Bila Allah telah takdirkan. Maka tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Ya. Seperti akhlaknya. Misalkan Abu Jahal. Misalkan. Akhlaknya Abu Lahab. Tidak akan pernah berubah. Seperti itu sudah. Sampai mati pun. Tidak akan pernah berubah. Kemudian. Kemudian juga berkata. Masakif Al-Abdi. Maka aku yakin. Kalau ilah menghendaki. Maka ini saya pun sampai pada tujuanku. Ya. Dan pada perjalananku ini. Dimana orang-orang jahiliah. Dahulu keapapila mereka berjalan jauh. Mereka bergantung pada takdir Allah. Karena yang namanya di padang pasir. Di gurun pasir. Itu selalu terjadi hal-hal yang tidak terduga. Kadang. Ya. Badai pasir. Ya. Kadang pasir itu bergerak. Ya. Sehingga. Ya. Menenggelamkan orang-orang yang berjalan di atasnya. Terkadang banyak hewan-hewan liar. Ya. Ya. Sehingga mematikan. Bahkan musibah apa saja. Mungkin terjadi. Sehingga mereka. Apabila keluar dari rumah mereka. Untuk perjalanan-perjalanan mereka. Baik berdagang. Ataupun yang lainnya. Mereka menyerahkan. Semua urusannya kepada Allah. Fa'aikontu insya'al illahu bi'annahu sayab lukuni. Aku yakin. Ini menunjukkan pengakuan mereka. Mereka yakin kepada Al-ilah. Yaitu Allah yang maha asa. Di dalam takdirnya. Mereka yakin. Pasti Allah akan menyampaikan keinginan dan tujuan-tujuan mereka. Di dalam perjalanan. Ya. Mereka berharap. Mereka bergantung pada takdir Allah. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang jahiliah. Walaupun mereka jahil. Mereka orang-orang bodoh. Mereka. Karena mereka manusia. Masih memiliki iman terhadap takdir. Selagi dia manusia. Ya. Karena sifat. Keimanan terhadap takdir. Ya. Sesuai fitrah. Selagi fitrah manusia itu tidak melenceng. Maka dia akan beriman terhadap takdir. Berkata pula. Zuhair. Ya. Ahli syair dari kalangan. Jahiliah. Zuhair. Fala taktuman Allah fi nufusikum. Liakfa. Wa mahma yaktumillahu ya'lamu. Yu'akhir. Fayudha. Fi kitab. Fayudakhir. Liyaumil hisab. Au yu'ajil. Fayangkimu. Maka jangan pernah engkau menyembunyikan dihadapan Allah. Segala perasaan yang ada di dalam hati kalian. Bagaimanapun kamu menyembunyikan. Pasti Allah mengetahui. Ya. Mereka menjelaskan tentang isi-isi hati mereka. Yang namanya hati tidak bisa disembunyikan. Apalagi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui. Yu'akhir. Maka Allah akan menyimpan balasan. Fayudha fi kitab. Maka akan ditulis dengan rapi. Fayudakhir. Kemudian akan ya diberikan balasan. Kapan? Diyaumil hisab. Di hari hisab. Wayu'ajil. Atau bahkan Allah mendahulukan adab tersebut. Fayangkimu. Sehingga Allah murga. Artinya apa? Perbuatan manusia. Termasuk pula isi-isi hati manusia. Tidak ada yang sanggup. Ya. Menyembunyikannya dihadapan Allah. Pasti Allah akan mencatat. Pasti Allah akan mengetahui. Pasti Allah akan membalasi. Artinya apa? Semua itu berada di takdir Allah. Allah yang maha segalanya. Allah yang maha segalanya. Bahkan dalam khutbah-khutbah mereka. Pemperbincangan-perbincangan mereka. Mereka juga mengatakan demikian. Mereka mengimani terhadap takdir Allah. Berkata Hani Ibn Mas'ud. Asyaibani. Di dalam khutbahnya. Sesungguhnya kehati-hatian. Tidak akan menyelamatkan seorang dari takdir Allah. Orang yang sudah hati-hati. Bagaimanapun kalau sudah Allah putuskan. Pasti akan terjadi. Misalkan berjalan di jalan. Dia sudah hati-hati. Dia sudah berjalan di tepian. Tapi kalau takdirnya kecelakaan. Ya kecelakaan. Artinya apa? Kehati-hatian. Itu tidak akan bisa menyelamatkan dari takdir Allah. Kalau sudah Allah putuskan. Kalau sudah Allah takdirkan. Pasti akan terjadi. Orang sudah misalkan belajar. Belajar dengan maksimal. Kalau takdirnya tidak naik kelas. Ya tidak naik kelas. Orang sudah berusaha mencari rezeki sepuas. Ya. Dengan tenaganya. Siang malam. Tapi kalau takdirnya belum mendapatkan rezeki. Ya tidak akan pernah dapat. Artinya apa? Orang yang sudah berhati-hati. Meluangkan seluruh tenaganya. Kalau berseberangan dengan takdir. Maka tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi selamanya. Innal hadarok la yunji minal qadar. Sesungguhnya kehati-hatian. Ya. Tidak akan pernah menyelamatkan seorang dari takdir. Kalau sudah ditakdirkan. Pasti terjadi. Walam yungkal ahadum minhum binafihi itlakon. Dan tidak ada dari orang-orang jahiliyah. Di kalangan mereka. Yang mengingkari takdir setara mutlak. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Karena iman terhadap takdir merupakan fitroh. Fitroh. Selagi dia manusia. Belum melenceng fitrohnya. Maka dia akan mengimani terhadap takdir. Demian pula berkata. Abul Abbas. Ahmad ibn Yahya. Sa'lab. Rahimahullah. Bikolihi. La'aklamu. Arabian. Qadarian. Aku tidak pernah mengetahui orang Arab itu ingkar terhadap takdir. Tidak ada. Yang saya ketahui. Ya. Orang-orang Arab. Ya. Jahiliyahnya. Mereka iman terhadap takdir. Tidak ada yang ya ingkar terhadap takdir. Kilalahu. Maka dikatakan. Yaqo'fi kulubil arabi kol bil qadar. Bagaimana dengan ucapan-ucapan orang Arab. Sebagian mereka yang ingkar terhadap takdir. Maka dijawab. Qolama adumu. Ma fil arak illa musbitilil qadar khairi wa syarih. Ahlul jahiliyah al-islam. Ya. Maha suci Allah. Tidak pernah aku mendengarkan. Ya. Ucapan orang-orang Arab. Kecuali semua menetapkan takdir Allah. Baik takdir yang baik dan takdir yang buruk. Mereka ahlu jahiliyah dan demikian juga ahlu islam. Qalamuhum kathirun bayin. Ucapan mereka sangat banyak. Di antaranya beliau mengucapkan. Tajiril maqadiru ala gharazil ibir. Matum fadul ibrotu illa bil qadar. Yang namanya takdir. Ya. Termasuk ketika seorang memasukkan benang ke lubang jarum. Kalau takdirnya masuk ya masuk. Ya. Tapi kalau tidak bisa. Ya. Masuk. Kalau sudah ditakdirnya tidak akan pernah masuk. Batum fadul ibrotu illa bil qadar. Dan jarum itu bergerak. Ya. Menjahit pakaian misalkan. Menyulam. Ya. Suatu sulaman. Itu juga termasuk takdir Allah. Termasuk takdir Allah. Masuknya ya benang-benang. Kedalam ya jarum-jarum. Ya. Oleh orang-orang yang menyulam. Orang-orang yang memperbaiki pakaian. Itu termasuk takdir Allah. Bila Allah tidak kehendaki. Maka tidak akan pernah terjadi. Ba'an syadal amiri al-qais. Inna syiqo'a alal asyikina maktub. Sesungguhnya. Ya. Orang-orang yang celaka. Telah Allah tuliskan. Masuk dalam bagian orang-orang yang celaka. Artinya apa? Orang yang celaka. Orang yang bahagia. Itu semuanya takdir. Takdir. Bila Allah tuliskan. Termasuk orang-orang yang celaka. Yang sengsara. Yang memasuki neraka. Dia akan tidak akan pernah lepas dari neraka. Dan sebaliknya. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bahagia. Juga ada takdirnya. Masing-masing ada takdirnya. Maka dikatakan dalam surat al-Quran. Farikum fil jannah. Wa farikum fil sair. Kelompok manusia ada dua. Hanya ada dua. Sekelompok bahagia masuk ke dalam surga. Dan sekelompok yang lain. Sengsara. Masuk ke dalam neraka. Berkata. Sesungguhnya takwa kepada Allah. Dan semua itu memiliki takdirnya. Dan aku memuji kepada Allah. Bahwasnya tidak ada sekutu baginya. Karena di tangannya lah seluruh kebaikan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Semua ada di tangannya. Barang siapa yang Allah kehendaki. Jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan petunjuk. Maka Allah akan beri petunjuk. Na'imal bal. Sehingga. Na'im. Beristirahatlah pikiran manusia. Sehingga orang yang sesat pun akan menjadi sesat. Bila Allah kehendaki. Artinya apa? Masing-masing memiliki takdirnya. Orang yang mendapat hidayah. Pasti dia telah Allah tuliskan mendapat hidayah. Dan orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang celaka. Pasti juga telah mendapatkan takdir keburukan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Kak Nuh Sa'ad Al-Ghonawi Alam Ta'limi Anla Yu'akhi Maniyati U'udi Walayudanil Wahwa Rahili Ma'al Qadaril Mawkifi Hatta Yusibuni Himami Lau Annan Nafsa Ghairu Ajudi Bukankah kalian mengetahui? Tidak akan menunggu kematian seseorang. Apabila Allah telah putuskan kematiannya. Ma'al Qadari Nuhuf. Bila takdir telah ditentukan. Maka akan mendapatkan orang tersebut kematian. Walaupun tidak akan pernah berganti. Bersenggang. Walaupun sedikit saja. Kalau sudah keputusan kematian Allah datang. Maka tidak akan pernah ia tertunda. Sebagaimana dalam ayat tertera. Wala yu'akhiraboh nafsan idha ja'a ajaluhah. Allah tidak akan menunda. Barang sebentar pun. Satu detik pun. Satu menit pun. Bila kematian seorang telah datang. Tidak akan pernah. Dia akan pernah menunda. Ya bila takdir Allah telah datang. Ini semua menunjukkan dalil secara fitrah. Akal manusia juga demikian. Orang yang berakal. Orang yang menggunakan akalnya. Dia akan menetapkan. Ya keimanan terhadap takdir. Wahya annal aqlus soheh. Yakta' bi'anna wahu wal khalik hadal kawun. Orang yang memiliki akal yang sehat. Pasti dia akan yakin. Percaya dengan bulat. Bahwasannya Allah yang menciptakan seluruh kawun ini. Alam semesta ini. Bahkan Allah yang mudabbir. Yang mengatur. Allah yang memiliki. Wa la yumkin ayu jad alaha dan nidam albadi. Ya dan tidak akan pernah terjadi. Pada alam semesta yang begitu indah ini. Ya. Begitu serasi. Begitu berurutan. Ya. Kecuali disana ada sebab dan musababnya. Ada sebab dan musababnya. Dan itu semua telah ditentukan dengan takdir. Tidak mungkin terjadi sudufat. Terjadi sekonyong-konyong. Ya. Tiban misalnya. Ya terjadinya langit. Ya secara tiba-tiba. Tanpa ada pencipta. Sebagaimana. Orang-orang. Ya filosof mengatakan bumi ini terjadi. Ya. Karena benturan alam semesta. Ya. Yang begitu dahsyat. Sehingga muncullah planet-planet di muka bumi ini. Terjadi begitu saja. Tidak ada yang menakdirkan. Tidak ada penciptanya. Tidak ada ilah. Ini tidak mungkin. Idil mawjud sudfah lai salamu lego. Karena sesuatu yang terjadi sekonyong-konyong. Tidak akan tertata secara rapi. Ya. Tentu akan pentalitan. Ya. Buminya. Ya. Tidak akan berjalan mulus. Ya. Bintang-bintangnya tidak akan beraturan secara. Ya. Begitu dahsyatnya. Tidak akan mungkin. Sesuatu yang tertata rapi. Kemudian tidak ada penciptanya. Tidak ada yang menakdirkannya. Tidak mungkin. Faikai fayaku no monta timan hal bako iu. Watatul muri. Sesuatu yang terjadi sekonyong-konyong. Bagaimana bisa berlanjut. Begitu indahnya. Ya. Bumi akan berputar langit. Ya. Bumi. Ya. Beriringan. Ada siang. Ada malam. Begitu. Ya. Indahnya. Tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada yang menciptakannya. Tidak ada yang menakdirkannya. Mustahil. Ya. Sesuatu yang tidak terencana. Tidak akan berjalan baik. Tidak akan berjalan secara baik. Sesuatu yang tanpa sengaja. Tidak akan berjalan lama. Ya. Tidak akan berjalan lama. Juga tidak akan berjalan secara indah. Beraturan. Menunjukkan. Ya. Sesuatu yang teratur. Sesuatu yang sangat indah. Pasti ada yang mencipta. Pasti ada yang mengatur. Pasti ada yang menakdirkan. Fa'idah takaroro aklan. Ya. Apabila secara akal. Manusia bisa mencerna hal ini. Bahwasannya Allah lah yang menciptakan. Lazi ma'allah yaqafi syaibu ilmuquh illa maqot sya'wa qadar. Maka. Ya. Akan. Terjadi di muka bumi ini. Sesuatu yang Allah takdirkan. Sesuatu yang tidak. Allah gandaki. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Semua sudah tertata rapi. Tersusun rapi. Terencana. Ya. Memiliki program. Manusia saja memiliki program. Kalau orang berjalan tanpa program. Ya. Tanpa rencana. Tanpa takdir. Maka tidak akan terlihat indah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semestanya. Begitu idah ada siang ada malam. Dia ada makhluknya. Ya. Ada langitnya. Ada bintangnya. Kemudian juga. Berjalan semua. Ya. Di atas takdir Allah. Kemudian dikatakan tidak ada pencipta. Ya. Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan mungkin terjadi. Akal manusia menolakkan hal itu. Semua pasti terjadi. Di atas perencanaan. Di atas takdir. Di atas ketentuan. Ketentuan siapa? Tidak lain adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lahir. Ada yang meninggal. Ya. Ada yang tumbuh. Ada yang layu. Ya. Pohon-pohonan. Ada yang berguguran daunnya. Ada yang semih. Begitu indahnya. Tidak tertata. Tidak ada yang menakdirkan. Ini mustahil. Mustahil. Maka bila terjadi dengan begitu indah. Tentu ada yang merencanakan. Siapa yang merencanakan? Siapa yang menakdirkan? Tidak lain adalah Allah. Huwawah. Alladhi la ilaha illahu. Ya. Tidak ada sesembahan yang layak. Yang pantas untuk diibadai kecualiannya dia. Ya. Diulang-ulang di dalam. Surat al-Quran. Huwawah. 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 Alladhi la ilaha illahu. Alimil gaib wa syahadah. Ya. Inilah Allah yang maha mengetahui segalanya. Yang nampak. Gaib wa syahadah. Yang gaib. Allah ketahui semua. Artinya. Semua itu berjalan di atas takdir Allah. Bamimma yadulu ala hadha. Yang menunjukkan atas ini semua. Yaitu firman Allah di dalam surat at-tolak ke-12. Allahuladhi kholakosaba asamawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahun. Lita'lamu. An-Nawwah. Ala kulli syai'in qadir. Wa an-Nawwaha qad ahato bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah. Yang telah menciptakan tujuh lapis langit. Dan tujuh lapis bumi serupa. Ya. Tujuh lapis langit. Bayangkan. Kalau dicetakan sekonyong-konyong atau muncul begitu saja. Tidak akan begitu indah. Allah katakan tujuh lapis. Langit. Tujuh lapis. Bumi. Nyatanazzalul amru bainahun. Dan dialah Allah yang menurunkan perkara-perkaranya. Menurunkan takdir-takdirnya. Supaya apa? Supaya kalian tahu. Bahwasannya Allah adalah segala sesuatu maha mampu. Allah maha mampu. Wa an-Nawwaha qad ahato bi kulli syai'in ilma. Dan Allah telah meliput segala sesuatu dengan ilmunya. Dengan ilmu Allah. Ya. Apa yang akan terjadi? Bagaimana terjadi? Kalau seanggitnya tidak terjadi, bagaimana terjadi? Ini semua di atas ilmu Allah. Ilmu Allah meliput segala sesuatu. Artinya apa? Takdir Allah berjalan untuk seluruh makhluk-makhluknya. Summa inna tasaf tafasilil qadar layang piruhal akal. Rinjian-rinjian takdir itu tidak berseberangan dengan akal manusia. Sejalan. Ya. Sejalan. Sejalan dengan akal. Manusia lahir. Kemudian tumbuh. Kemudian besar. Kemudian tua. Ini sejalan dengan fitrah. Sejalan dengan akal. Kalau tidak masuk akal, tidak akan rapi sedemikian halnya. Menunjukkan sesuatu yang tertata rapi. Berurutan. Tidak pentalitan. Tidak pencolotan. Ini menunjukkan bahwasannya di sana ada pencipta. Siapa penciptanya? Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun dalil secara his. Secara perasaan. Perasaan pun juga menetapkan takdir Allah. Nakrok. Kita bisa membaca, melihat. Ananas. Bahwasannya manusia. Manusia ini bisa hidup di dunia dengan nyaman. Karena mengimani iman terhadap takdir-takdir Allah. Perang bisa nyaman hatinya di dunia. Kita bisa merasakan. Hati kita pun merasakan. Kalau pikiran kita semeleh terhadap takdir Allah. Kita akan hidup bahagia. Tapi kalau tidak beriman dengan takdir. Orang selalu kemerungsung. Orang selalu kemeropok. Melihat orang lain mendapat rezeki. Dia kepanasan. Kenapa? Karena tidak pernah beriman terhadap takdir. Orang yang beriman dengan takdir. Dialah orang-orang yang hatinya dingin. Yang hatinya sejuk. Qatmar rosyik min dalika ingdal hadith ingdal samarot. Dan kita sudah bahas hal ini. Tentang buah. Faedah. Hasil. Tentang beriman terhadap takdir. Sudah kita lewati. Ya ada puluhan. Ya buah. Ya hasil. Samarot. Beriman terhadap takdir. Yang beriman takdir hatinya akan tenang. Orang yang beriman terhadap takdir. Dia akan menjadi pahlawan. Menjadi orang yang pemberani. Orang yang beriman terhadap takdir. Dia akan mulia. Orang yang beriman terhadap takdir. Dia akan sempurna akalnya. Dan seterusnya. Ini kaitannya secara perasaan. Perasaan kita. Indera kita. Meyakini. Bahwasannya semua berjalan dengan takdir Allah. Dan orang yang mengimani takdir. Hatinya menjadi tenang. Menjadi tenang. Walau lam yakunal iman bilqa dari haqqon lama hausolahum dalik. Kalau mereka tidak mengimani terhadap takdir. Tidak akan terjadi ini semua. Sebagaimana digatakan. Hua nidomu tawhid. Bahwasannya beriman terhadap takdir. Adalah aturan dari tawhid. Orang mengesahkan Allah. Orang yang menyembah Allah. Orang yang beribadah kepada Allah. Tapi kalau tidak percaya takdir. Hidupnya tidak akan pernah karuan. Hidupnya tidak pernah teratur. Dia akan acak-acakan. Kenapa? Karena tidak percaya pada takdir. Walaupun dia sholat kepada Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Namun kalau tidak percaya dengan takdir. Kehidupan akan carut-marut. Sehingga dikatakan. Dalam slogan. Nidomu tawhid. Bahwasannya. Iman terhadap takdir. Dia adalah aturan tawhid. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas. At-tawhid wa nidomul hayah. Mengesahkan Allah. Beribadah kepada Allah. Adalah aturan kehidupan. Fala tas takimul hayatun nas. Istiqamatul hakiyoh illa bitawhid. Manusia tidak akan istiqamah. Manusia tidak bisa menyembah Allah. Kecuali dengan cara mengesahkan Allah. Dan ketika seorang mengesahkan Allah. Menyembah Allah. Tidak akan pernah menjadi lurus. Tegak. Kecuali beriman terhadap takdir. Orang yang sholat. Orang yang menunaikan zakat. Tapi ingkar terhadap takdir. Wah takdir saya begini. Wah saya sakit. Wah saya mules. Wah saya masuk angin. Hatinya tidak akan pernah tenang. Walaupun dia sedang mengerjakan sholat. Walaupun dia puasa. Dia akan mengerutu. Kenapa? Karena tidak percaya terhadap takdir. Semua sudah diputuskan oleh Allah. Kenapa harus mengingkari. Wala'allah fima sayamurul akhir hadil kitab. Dan kita akan juga pelajari di akhir kitab ini. Kisah-kisah. Tentang siapa-siapa yang. Bagaimana-bagaimana orang-orang yang beriman terhadap takdir. Suma'in nafi ma'ah bernama bi-rasul. Ya min umurul gaib. Demikian juga yang dihabarkan oleh rasul. Ya dari perkara-perkara gaib yang akan datang. Semua itu dalil. Menunjukkan tentang adanya takdir. Adanya takdir. Kemudian kita akan masuk bab keempat. Yaitu ungkapan-ungkapan. Dari kalangan ulama-ulama salaf yang berkaitan dengan takdir. Ungkapan para salaf. Yang berkaitan dengan masalah keimanan terhadap takdir. Waroda'ani salaf as-soleh akwal jamilah. Sangat banyak ditemui. Perkataan-perkataan orang terdahulu. Dari kalangan sahabat. Tabi'in. Adba'u tabi'in. Yang ucapan mereka sangat indah. Berkaitan dengan takdir. Ya. Sehingga kalimat-kalimat semacam ini. Slogan-slogan ini. Ya. Perlu ditulis dengan tinta emas. Menunjukkan. Ya. Bahwasanya pentingnya. Beriman terhadap takdir. Sebagaimana yang disebutkan. Ya. Oleh diantaranya. Pertama. Al-Walid. Ya. Oleh sahabat Walid. Ya. Anaknya. Sahabat. Ubadah Ibnu Somid. Ubadah Ibnu Somid. Adalah. Sahabat besar. Ya. Ini putranya. Walid. Walid. Putranya. Ubadah Ibnu Somid. Dia berkata. Dakhultu ala ubadah wahwa marid. Suatu hari. Aku masuk ke rumahnya ayahku. Ubadah Ibnu Somid. Sedangkan dia sakit keras. Atakoyal fihil maut. Ya. Dia sedang menunggu kematian. Fakultulah. Maka dia berkata. Ya abata. Awsini. Wahai ayahna. Berikan aku wasiat. Maka sang ayah pun memberikan wasiat kepada putranya. Adjali Sunni. Dudukkan aku. Ya. Maka ketika didudukkan. Maka berkata sang ayah. Ya kunai. Wahai putraku. Innaka lantajit ta'mal iman. Walantab lugu haqiqatul ilm billah tabarokah wa ta'ala. Hatta tu'mina bilkodari khairi wa syarih. Wahai putranda. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapati manisnya iman. Engkau tidak akan sampai pada derajat berilmu kepada Allah tabarokah wa ta'ala. Sampai engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Ini wasiatnya. Wahai putra. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah menerasakan manisnya iman. Tidak akan pernah sampai kepada derajat ilmu kepada Allah. Sampai engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian sang anak pun bertanya. Ya abata. Kaifali an'a'lam ma'khair qadar wa syarih. Bagaimana ayah anda? Aku bisa mengetahui mana takdir baik dan mana takdir buruk. Maka dijelaskan. Taklam. Engkau harus tahu. An'na ma'akhto'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak pernah Allah takdirkan. Maka tidak akan pernah menimpa dirimu. Dan apa yang telah Allah takdirkan tidak akan pernah salah dari kamu. Wahai putra anda. Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah perintahkan tulis wahai pena. Maka ditulislah. Ya ketentuan makhluk sampai hari kiamat. Artinya apa? Semua itu ada takdirnya. Semua itu berjalan di atas takdir. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini keluar dari takdir. Dan kita harus mengimani. Harus mengimani. Supaya hati kita lapang. Supaya pikiran kita jernih. Ya dingin. Kita harus tahu bahwasannya apa yang Allah takdirkan kepada kita tidak akan pernah meleset. Dan sesuatu yang tidak pernah Allah takdirkan tidak akan pernah menimpa diri kita. Ya tidak akan pernah. Ma'akhto'aka lam yakun liyusib. Apa yang tidak pernah Allah takdirkan tidak akan pernah menghambiri kita. Ya kita berandai. Wah kalau seandainya harta kita banyak. Kalau seandainya rumah kita mewah. Kalau seandainya mobil kita sangat indah. Kalau selama Allah tidak menakdirkan. Kamu jangan pernah bermimpi. Tapi ingat. Sesuatu yang Allah takdirkan. Ya pasti akan terjadi. Tidur pun kakun melihatnya. Bukan mimpi lagi. Akan menjadi kenyataan. Ya sesuatu yang Allah takdirkan. Pasti akan menjadi kenyataan. Namun jangan pernah bermimpi. Terhadap sesuatu yang tidak pernah Allah takdirkan. Jangan pernah. Maka dengan demikian hati seorang menjadi tenang. Ya kadang seorang rajin beribadah. Kadang seorang rajin puasa. Kadang seorang rajin berdikir. Namun tidak akan pernah percaya dengan takdir. Ya sehingga hatinya gusar. Hatinya kalau. Ya pikirannya kacau. Pikirannya semerabut. Kenapa? Karena tidak pernah beriman dengan takdir. Apa yang Allah tulis. Tidak akan pernah meleset. Dari kita. Walaupun kita tidur. Walaupun kita mendekam di rumah. Yang namanya rezeki. Akan sampai kepada diri kita. Namun. Jangan pernah harap. Jangan pernah bermimpi sekalipun. Kalau bukan takdir kita. Walaupun kita menunggu dengan mata terbelalak. Tidak akan pernah jatuh kepada diri kita. Kenapa? Bukan takdirnya. Bukan takdirnya. Maka demikian ya perasaan seorang. Hati seseorang. Akan mendapatkan manisnya iman. Orang selalu mendapatkan kemanisnya iman. Dia sengsara juga. Hatinya terasa manis. Ya dia mendapatkan rezeki. Juga hatinya mendapatkan manisnya iman. Karena apa? Dia percaya. Takdir Allah yang terbaik. Takdir Allah pasti baik pada kita. Allah tidak mungkin salah. Pemberian Allah tidak akan pernah keliru kepada kita. Ya. Kalau kita didakdirkan pasti akan kita mendapatkannya. Tapi kalau tidak pernah Allah tuliskan untuk kita. Jangan pernah berharap. Maka dengan itu akan memutus rasa tamak. Seseorang terhadap dunia. Ya. Rasa tamak. Rasa ingin memiliki. Ingin ya. Menggenggam. Tidak akan pernah terjadi baga seorang mu'min. Lihat kehidupan Rasulullah s.a.w. Beliau seorang nabi. Beliau seorang Rasul. Beliau pemimpin umat. Bahkan Syed Waladi Adam. Beliau hidup dengan sederhana. Beliau tidur hanya di atas tikar. Di atas tikar. Di atas tanah. Namun kehidupan beliau bahagia. Kehidupan beliau. Ya tidak kemrum sum. Kehidupan beliau. Ya tidak pernah ingin. Memiliki cita-cita yang bermuluk-muluk. Bahkan ketika sampai harta-harta rampasan perang. Beliau segera habiskan. Tidak pernah tersisa di dalam rumahnya. Ya. Rata rampasan emas. Perak. Ya. Dari rampasan-rampasan perang. Seperlima. Seperlimanya. Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk kerabat-kerabat beliau. Tapi tidak pernah tersisa satu. Genggampun. Harta emas-emas tersebut. Di lemari beliau. Beliau selalu membagikan. Dan akhirat itu. Ya. Lebih utama daripada kehidupan dunia kali ya. Ya Bunaya. Wahai putraku. Inmitta walasta ala dalik. Tahkhol danar. Ini syahidnya. Wahai putra anda. Jika engkau mati. Dan keimanan ini. Tidak melekat di dada kamu. Pasti kamu akan masuk neraka. Pasti itu. Kenapa? Karena tidak beriman terhadap takdir. Tidak beriman terhadap takdir. Ini wasiat seorang ayah. Ketika. Sedang ajal menjemput. Ya. Betapa pentingnya. Ya. Di saat-saat sekarang ini. Di mana. Dunia gemerlap. Ya. Seseorang berlomba-lomba untuk dunianya. Kalau seorang ayah mewasiatkan ini kepada puternya. Ini suatu kebahagiaan tersendiri. Ya. Bila mana kita melihat. Ya. Kondisi-kondisi saat ini. Ketika. Orang tua meninggal. Pasti yang dipikirkan adalah rumahnya. Hartanya. Mobilnya. Tanahnya. Sertifikatnya. Tidak pernah menggunceng masalah iman. Terutama iman terhadap takdir. Wahai puteranda. Ya. Apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Tidak akan pernah meleset. Dan apa yang tidak pernah Allah takdirkan. Tidak akan pernah terjadi untukmu. Kalau kamu tidak pernah beriman terhadap ini. Engkau akan masuk neraka. Engkau akan masuk neraka. Walaupun beribadah kepada Allah. Walaupun lelesannya rajin. Membasahi dengan zikir-zikir Allah. Kalau hatinya kosong tengah takdir. Pasti akan masuk neraka. Pasti itu. Kenapa? Karena ingkar terhadap takdir Allah. Karena tidak semua orang yang ahli ibadah. Hatinya tulus. Beriman terhadap takdir kepada Allah. Tidak semua. Tidak banyak orang-orang yang. Ya. Melakukan ibadah-ibadah. Namun. Ya. Hatinya masih terpaut untuk dunia. Maka disini dekatan. Ya Bunai. Wahai puteranda. Kalau kamu mati. Sedangkan keimanan terhadap takdir ini. Tidak ada di hatimu. Engkau akan masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Berkata Abdullah ibn Abbas. Yang kedua. Ya. Perkataan para sahabat. Yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Yang berkait dengan takdir. Berkata Abdullah ibn Abbas. Al-Qadaru nidamu tauhid. Ya. Bahwasannya takdir. Adalah aturan dari tauhid. Aturan tauhid. Terkadang manusia mengesahkan Allah. Namun. Ya. Hidupnya tidak beraturan. Hidupnya tidak pernah nyaman. Pikirannya tidak pernah tenang. Kenapa? Karena tidak beriman terhadap takdir. Tidak beriman terhadap takdir. Faman wahadawah. Maka barang siapa yang mengesahkan Allah. Wa'amana bilqodari. Dan kemudian dia mau beriman terhadap takdir. Tama tauhiduhu. Maka akan sempurna tauhidnya. Ya. Betapa orang mengkaji tauhid. Mengkaji tauhid. Mengkaji tauhid. Tapi. Dia tidak mengerti takdir. Tidak diberah dibahas tentang urusan takdir. Menggunjing sana. Menggunjing sini. Mencemohah sana. Mencemohah sini. Dia pun tidak punya iman terhadap takdir. Maka orang yang seperti ini. Dia akan masuk neraka. Masuk neraka pasti dia. Kenapa? Karena tidak beriman terhadap takdir. Maka disini dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah. Kemudian beriman terhadap takdir. Maka tamah tauhiduh sempurna tauhidnya. Menunjukkan kebanyakan manusia. Hanya sepotong saja. Hanya separuh saja. Beriman kepada Allah. Atau mengesahkan Allah. Ya. Namun tidak beriman terhadap takdir. Hatinya masih. Ya. Kosong. Waman wahadallah. Dan barang siapa yang mengesahkan Allah. Wakat dhababil qodar. Dan dia mendustakan takdir. Nakogol tauhidah. Dia akan bertolak belakang dengan tauhidnya. Bertolak belakang. Bagaimana mungkin? Ya. Dia mengesahkan Allah. Dia menyembah Allah. Dia berdikir kepada Allah. Namun tidak beriman terhadap takdir. Akan berseberakan. Akan bertabrakan. Ya. Nakogol. Dia akan membatalkan tauhidnya. Tauhidnya akan batal. Ya. Di masa-masa sekarang ini sangat banyak sekali. Ya. Manusia hanya slogannya mengesahkan Allah. Mari kita berdikir kepada Allah. Mari kita beribadah kepada Allah. Namun dalam sisi yang lain lupa terhadap takdir Allah. Sehingga apa? Tauhidnya berseberangan dengan takdir tersebut. Nakogol tauhid dulu. Dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas. Maka akan bertabrakan. Dia akan menghancurkan tauhidnya. Kenapa? Karena dia beriman terhadap takdir. Ya. Tauhidnya akan terkikis. Tauhidnya akan hilang sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena tidak percaya terhadap takdir. Orang yang hidup dengan takdir Allah. Hatinya akan tenang. Ya. Lesanya akan terjaga. Berkata Abdullah Ibn Abbas juga. Segala sesuatu ada takdirnya. Hattawat ukuah yadaka ala khotik. Termasuk ketika engkau meletakkan tanganmu di pipimu. Ketika orang sedang melamun. Ya. Ketika orang sedang sedih. Ketika seorang sedang galau. Itu termasuk takdir Allah. Ada takdir. Ya. Di saat-saat kita senang. Bahagia. Tertawa. Ada pula saat-saatnya takdir Allah. Ketentuan Allah. Yang membuat kita menangis. Membuat kita sedih. Membuat kita galau. Artinya apa? Hidup manusia itu silih berganti. Dunia itu berputar. Tidak monoton. Berputar. Kadang Allah takdirkan kita lapang. Kadang takdirkan Allah sempit. Kadang kita diberikan takdir sehat. Kadang pula Allah berikan takdir sakit. Maka orang yang cerdik menggunakan takdir-takdir tersebut pada hal-hal yang baik. Kalau diberi dia bersyukur. Kalau diuji dia bersabar. Diuji bersabar. Diberi bersyukur. Karena tidak mungkin manusia berada di atas terus-menerus. Atau terburuk terus-menerus sepanjang hidupnya. Tidak. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang siang, kadang malam. Kadang bahagia, kadang sedih. Termasuk sedihnya seseorang. Itu di atas takdir Allah. Di atas takdir Allah. Galonya seseorang. Sedihnya seseorang. Itu bagian dari takdir. Kadang kita menyaksikan sesuatu yang menyedihkan. Mau tidak mau hati kita sedih. Sudah itu takdir Allah. Jalani. Dan kamu bersabar. Sabar. Kita menyaksikan sesuatu yang tidak kita rindu. Kita menahan diri. Habsul nafs. Kita tahan diri kita. Jangan sampai meluapkan dengan emosi. Jangan meluapkan dengan kata-kata kotor. Jangan meluapkan dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dia habis. Menjaga diri. Terkadang orang sedih. Terkadang orang senang. Itu semuanya adalah bagian dari takdir. Yang namanya takdir itu berputar. Tidak di atas terus. Tidak di bawah terus. Tidak siang terus. Tidak malam terus. Terus berputar. Ada waktunya. Maka bahagialah orang-orang yang apabila diberi. Kemudian dia bisa bersyukur. Apabila diuji. Dia bisa bersabar. Berkata Ikrimah. Ya Ikrimah. Su'ilah Ibnu Abbas. Suatu hari Abdullah Ibnu Abbas ditanya. Kayfata faqoda Sulaimanul Hudhud. Membaynat tuyur. Ya diceritakan di dalam surat An-Namal. Ya kisah Nabi Sulaiman. Dimana Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang. Di antara binatang yang mencolok di saat itu. Dia disebutkan dalam Al-Quran adalah buruk hudhud. Buruk hudhud. Tafak kodat toyirafakolamaliya la'arul hudhudha amkana minal bu'ibit. Lau'ad dibannahu awla'ad bahannau aw. Dan seterusnya. Ya sungguh kami akan sembelih dia. Akan kami seksa dia. Atau kalau dia datang membawa penjelasan yang nyata. Maka ya dicari-cari seluruh hewan di absen. Ternyata buruk hudhud gak ada. Ya. Sulaiman Nabi Sulaiman seorang Nabi yang Allah berikan. Sehingga sana yang tidak pernah diberikan makhluk sebelumnya. Ini berkat doanya. Dan seterusnya. Setan-setan. Hewan-hewan. Biasanya semuanya berkumpul di hadapannya. Maka suatu hari ketika mengumpulkan. Anggotanya. Maka kehilangan hudhud. Hudhud gak ada. Hudhud burung. Salah satu burung. Orang bilang burung hantu. Tapi bukan burung hantu. Orang mengatakan mungkin disini burung hantu. Burung hudhud. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa kehilangan burung hudhud? Padahal hewan-hewan yang lain sangat banyak. Bagaimana bisa dia kehilangan? Ya diantara burung-burung yang ada. Padahal kalau kita ngumpulkan burung. Ya ratusan burung. Kenapa kok yang dicari hudhud? Bukan burung lainnya. Burung gaga atau elang. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Inna Sulaiman. Salawatullah alaih. Nasalamansilan. Ini termasuk kisah Isra'ili. Yang diambil oleh Ibnu Abbas. Yang namanya kisah Isra'ili. Ya. Latusod dikuhu latukadim. Tidak dibenarkan seratus persen. Juga tidak didustakan seratus persen. Nus-nus. Ya. Maka berkata. Ya Sulaiman. Ya. Alaihissalatu wassalam. Nasalamansilan. Dia singgah ke suatu tempat. Ya. Dan ketika singgah. Dia kehausan. Dan dia tidak tahu seberapa jarak antara tempat dia dan mata air. Bahkan al-hud-hud muhandisan. Dan salah satu uniknya burung hud-hud. Dia burung yang paling tahu dimana letaknya air. Ya. Letaknya air. Maka dikatakan burung hud-hud itu muhandis. Ya. Insinyur. Ya. Muhandis itu insinyur. Insinyurnya para burung. Siapa? Ya hud-hud. Karena dia tahu letaknya air. Ya. Maka ketika dia kehausan kemudian mencari hud-hud. Tidak tahu. Hud-hud mana? Tidak ada. Ya. Maka ketika mau bertanya. Hud-hud tidak ada. Burung hud-hud ini tidak ada. Ya. Syahidnya. Bakei fayakun muhandisan. Ya. Kemudian. Ya. Ikrimah berkata. Bagaimana bisa dikatakan. Burung hud-hud ini sebagai burung yang muhandis. Burung yang cerdik. Burung yang pandai. Padahal. Anak-anak kecil saja bisa menangkapnya. Ya. Burung yang termasuk yang mudah ditangkap adalah burung hud-hud. Mungkin kalau tempat kita burung hantu. Kenapa? Karena siang dia tidak melihat. Ya. Anak kecil bisa menangkapnya dengan mudah. Ya. Tanpa. Ya. Alat bantu pun bisa ditangkap. Bagaimana burung hud-hud bisa dikatakan muhandis. Burung yang cerdik. Padahal anak-anak kecil bisa mencelakainya. Bisa menangkapnya. Kemudian dijawab oleh Abdullah Ibn Abbas. Ida ja'al qodar haladunal basor. Ini syahidnya. Ida ja'al qodar haladunal basor. Apabila takdir itu sudah jatuh. Maka mata pun akan tidak bisa melihat. Artinya apa? Sepadai pandai tupe melompat. Dia akan jatuh. Tope itu kan pandai melompat. Tapi juga jatuh. Hud-hud juga demikian. Burung yang paling cerdik. Burung yang paling pintar. Burung yang paling diantara burung-burung. Bisa mengetahui mata air. Tapi anak-anak kecil bisa menangkapnya dengan mudah. Itu namanya takdir. Suatu makhluk itu pasti memiliki kelebihan. Dan dalam satu sisi juga apa? Memiliki apa? Kekurangan. Ini yang harus dipahami semua makhluk. Jangan pernah kemudian seorang itu memiliki kelebihan. Kemudian dia lebih segalanya. Pasti dia memiliki kekurangan. Maka dikatakan. Ida ja'al qodar haladunal basor. Apabila takdir itu sudah ditentukan. Mata menerleng pun juga. Sama anak kecil dipegang saja bisa. Burung yang dikatakan pandai, cerdas, pandai. Yang bisa melihat matanya. Mata air. Dalam jarak yang jauh. Kalau ditangkap anak-anak. Sudah itu takdirnya seperti itu. Artinya makhluk itu memiliki keunggulan. Pasti dia memiliki kelemahan dalam satu sisi. Tidak akan mungkin sempurna semuanya. Tidak mungkin. Katakan harimau. Harimau dia kalau mau, mau, mau. Tapi dia juga punya kelemahan. Apapun itu. Seorang lelaki misalnya. Lelaki yang gagah besar. Tapi dia juga memiliki kelemahan. Kalau di depan istrinya sudah seperti kucing. Inilah. Sesuatu yang namanya makhluk. Demikian tidak ada yang sempurna. Kalau sudah takdirnya. Apapun terjadi. Apapun terjadi. Haladunal basor. Walaupun mata itu meneleng. Tapi tidak akan melihat anak kecil yang di depannya. Yang menangkapnya. Burung, hantu. Walaupun matanya meneleng. Anak kecil dia tidak lewat. Siang hari. Lewat menangkapnya. Dia tidak akan pernah melihat. Walaupun melihat mata air jaraknya berkilau-kilometer. Dia bisa melihatnya. Ya itulah takdir. Ya itulah takdir. Masing-masing memiliki kelebihan. Dan satu sisi juga memiliki kekurangan. Maka kalau orang berpikiran seperti itu. Ya. Maka ya. Pikiran orang itu akan semelai. Ya. Ngapain ini? Ngapain ini? Ngapain? Itu sudah takdir. Kenapa burung hut-hut dikatakan burung paling cerdik? Ya sudah. Sudah takdirnya seperti itu. Walaupun dia cerdik. Walaupun dia bisa melihat jauh. Tapi ditangkap anak kecil pun dia mudah. Itu sudah takdirnya. Resiko menjadi burung hut-hut. Ya. Demikian berkata. Ka'abnu zuhair. Lau kuntu a'jabu min syai'la a'jabani. Syak'yul fata wahwa makhbu'un lahul qadar. Yas'al fata li umurin leysa yutrikuha. Wa napsu wahidutun. Wal hamumun tashirub. Wal mar'u ma'asha mamdudu lahul amalu. La tantahil a'inu hatta yantahil a'tharu. Kalau seandainya aku merasa heran. Tentu aku akan merasa heran kepada seorang pemuda. Pemuda manusia. Yang dimana manusia itu menyembunyikan takdirnya. Manusia tidak bisa melihat takdirnya tentu. Apa bisa manusia melihat takdir? Wah takdir saya besok dapat rezeki. Oh besok kecemlung kalian. Oh besok. Tidak bisa. Mahbu'un lahul qadar. Kalau merasa heran. Heranlah kepada makhluk yang namanya manusia. Manus-manus termongsok. Dia berusaha-berusaha. Padahal takdirnya tersembunyi baginya. Seseorang terkadang berusaha keras. Pada suatu perkara yang padahal bukan takdirnya. Ini kan lucu. Orang berusaha-berusaha. Padahal bukan takdirnya. Jiwanya satu. Tapi angan-angannya itu beribu-ribu. Aku pengen ini. Aku pengen ini. Padahal bukan takdirnya. Ya kan lucu. Kenapa lucu? Karena takdirnya tersembunyi. Inilah yang terjadi pada manusia. Manus-manus termongsok. Maka dikatakan manusia. Kenapa manusia? Karena dia manus-manus. Dia berusaha keras. Berjuang. Padahal bukan takdirnya. Ya. Manusia itu pikirannya banyak. Ya. Sedangkan jiwanya cuma satu. Kalau nyawa hilang sudah selesai. Malmaru asya mamdudullahul amal. Yang namanya masuya hidup. Dengan ribuan, tujuan, dan keinginan. Latan tahi tidak akan pernah habis. Hatan tatahil asar sampai kematian menjemputnya. Ini yang menghirankan bagi manusia. Artinya apa? Ya. Ini Ka'ab Ibn Zuhair ini menggambarkan sosok manusia. Ya. Manusia itu takdirnya tersembunyi untuknya. Tidak bisa melihat. Orang masing-masing tidak bisa melihat takdirnya. Oh kapan saya mati? Oh dimana saya mati? Rezeki saya apa besok hari? Tidak tahu. Tersembunyi. Yang namanya manusia tersembunyi. Takdir. Takdirnya untuk dirinya sendiri. Dia tersembunyi. Namun manusia itu seringnya apa? Berangan-angan. Bercita-cita. Sesuatu yang bukan dari takdir. Dan itu aneh. Ya artinya apa? Sia-sia. Memang manusia itu sia-sia. Berjalan ke timur. Eh tahu-tahu takdirnya di barat. Ya kan terlengso. Tapi memang harus seperti itu perjalanannya manusia. Itu sudah takdir. Ya ini kan kalau mau heran. Ya merasa heran lah pada manusia ini. Ya manusia itu manus-menus. Terlengso. Manusia. Ya tersembunyi takdir. Sedangkan dia berjalan mengelilingi dunia. Nah itulah usaha. Ya itulah usaha. Ya itulah usaha. Berkat Al-Hasan. Ya. Al-Basri. Inna waha khalaqahalakan. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk. Wa khalaqahum biqadar. Dan Allah menciptakan manusia dengan takdir. Wa qasamal ajal biqadar. Dan Allah membagi-bagi umur kematian manusia. Berdasarkan takdir. Ada yang mati sebulan. Ada yang baru lahir mati. Ada yang 60 baru mati. Ada yang 100 tahun baru mati. Allah bagi-bagi. Wa qasamal arzakohum biqadar. Dan Allah membagi rezeki-rezeki manusia dengan takdir. Ada yang sekolah tinggi. Ya. Nganggur. Ada yang gak sekolah. Dia bisa payah. Itu namanya takdir. Ya. Semuanya takdir. Wal bala wal afiyah biqadar. Allah membagi penyakit. Membagi kesembuhan. Semua itu adalah takdir. Artinya apa? Yang namanya manusia itu menyembunyikan rahasia takdirnya. Dan dia pasti akan menjalannya. Pasti akan menjalannya. Ya. Kita tidak bisa keluar dari takdir Allah. Apa yang Allah putuskan. Kita akan lalui. Kita akan lalui. Ya. Berkata pula. Al-Hasan. Man qadda babil qadar. Faqot qadda babil islam. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Barang siapa yang mendustakan takdir Allah. Pada hakikatnya dia mendustakan agama islam. Mendustakan agama islam. Ya. Maka sia-sia. Ya. Orang belajar. Orang naji. Tapi kalau gak percaya sana takdir. Ya. Maka ini sama halnya. Mendustakan agama islam. Waqolafi maraudihi. Berkata al-Hasan. Ketika beliau sedang sakit dan mati dengan penyakit tersebut. Innawoha qadaro ajalan. Sesungguhnya Allah telah menentukan ajal manusia. Waqod daromahu maraudon. Dan Allah juga menaktirkan penyakit-penyakit. Waqod daromahu mu'afah. Allah juga telah menaktirkan kesembuhan-kesembuhan. Ya. Bila kita melihat. Yang namanya penyakit sudah berapa ratus penyakit kita sembuh. Tidak terhitung. Faman kadda babil qodari. Maka barang siapa yang mendustakan takdir. Fakot kadda babil quran. Sungguh dia mendustakan al-quran. Wa man kadda babil quran. Fakot kadda babil haq. Maka barang siapa yang mendustakan al-quran. Maka dia mendustakan kebenaran. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita diciptakan berdasarkan takdir. Kalau kita tidak percaya takdir. Berarti mendustakan Allah. Intinya berarti dia komunis. Dia ateis. Kalau tidak percaya terhadap takdir. Karena takdir. Adalah perencanaan Allah. Karena yang namanya takdir. Adalah takdir Allah. Orang yang ingkar terhadap takdir Allah. Berarti ingkar kepada Allah. Berarti tidak beriman kepada Allah. Wahadihil abiyat jamilah li syafi'i. Dan disini ada beberapa bait syir. Yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan ini termasuk ucapan yang paling masyur. Paling terkenal di dalam bait-bait syirnya. Imam Syafi'i dikenal sosok yang sangat pandai. Melantunkan syair. Ya. Termasuk potongan syair yang paling terkenal. Dalam masalah takdir. Apa ungkapan beliau? Masyikta kana ilam asyak. Wa masyiktu ilam tasyak lam yakun. Kholaktul kholaktul ibadah alama alimta. Wa fil ilmi yajril fatah wal musim. Alanda mananta wahada khodalta. Wahada aanta wadalam tu'in. Faminhum syakiyun. Waminhum syaidun. Waminhum kobihun. Waminhum hasanun. Ucapan Imam Syafi'i. Ya. Dan ini dijadikan sebagai ucapan yang sangat istimewa. Ya. Dijadikan sebagai koidah. Kondasi. Ya. Yang ditulis. Selalu ditulis. Di dalam masalah iman terhadap takdir. Apa ucapan beliau? Masyikta kata. Apa yang Allah gandaki? Pasti terjadi. Apa yang Allah gandaki? Pasti terjadi. Wa ilam asyak. Walaupun diriku tidak berkehendaki. Apa yang Allah gandaki? Pasti terjadi. Walaupun diriku tidak menghendaki. Apa yang Allah gandaki? Allah yang Allah inginkan terjadi. Walaupun diri kita tidak menghendaki. Tidak menginginkan. Wa masyiktu illam yasha'lam yakun. Dan apa yang aku inginkan. Bila Allah tidak menghendaki. Tidak pernah terjadi. Apa yang aku inginkan. Selama Allah tidak menghendaki. Maka tidak akan pernah terjadi. Ini lantunan yang sangat istimewa. Apa yang Allah gandaki. Pasti terjadi. Ya. Dan kehendak-kehendak Allah. Nafidah. Pasti terjadi. Walaupun diri kita tidak menginginkan. Betapa banyak. Ya. Kita tidak menginginkan ini. Tidak menginginkan. Tapi itu terjadi. Artinya apa? Kita dibawa. Dipaksa oleh takdir. Ya. Seberapa banyak kehidupan kita. Kita dipaksa dengan takdir. Dipaksa bekerja. Dipaksa ini. Dipaksa itu. Dipaksa itu. Itu takdir. Apa yang Allah gandaki. Maka terjadi. Walaupun kita tidak menghendaki. Dan sebaliknya. Apa yang kita kehendaki. Namun Allah tidak berkehendak. Tidak akan pernah terjadi. Kita menghendaki menjadi ini. Menjadi itu. Menjadi insiur. Menjadi orang yang. Kalau Allah tidak berkehendak. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Maka artinya apa? Hati kita. Kita gantungkan kepada takdir Allah. Kita percaya kepada Allah sepenuhnya. Tidak perlu menerka-nerka. Tidak perlu membayang-bayang. Apa yang Allah putuskan. Apa yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk untuk diri kita. Dan untuk alam semesta. Itulah takdir Allah. Mau tidak mau. Harus kita terima. Harus kita jalankan. Seperti kita lahir. Lahir bukan kehendak kita. Kita menjadi laki. Bukan perempuan. Atau sebaliknya perempuan. Tidak menjadi laki. Itu sudah takdir Allah. Kemudian dia tumbuh, dewasa, menikah, beranak-benak. Dia menikah bukan kehendak sendiri. Allah kehendaki. Berapa banyak orang sudah menikah. Tiba-tiba meliki keturunan. Itu kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Apabila Allah berkehendak. Walaupun kita tidak mengingin. Maka apa akan terjadi? Allah tidak berkehendak. Maka tidak akan terjadi. Bila Allah berkehendak. Walaupun kita tidak mengingin. Pasti akan terjadi. Ini adalah ungkapan yang istimewa. Bama syikta. Kana ilam asyak. Apa yang engkau kehendaki. Wahaiya Allah. Pasti terjadi. Walaupun diriku tidak menginginkan. Bama syiktu dan apa yang aku kehendaki. Ilam asyak. Ketika Allah tidak mengizinkan. Tidak akan pernah terjadi. Kholaktal ibad. Engkau ciptakan para hamba. Alama alimta. Sebatas pengetahuan Allah. Allah menciptakan alam semesta ini. Berdasarkan ilmu. Wafil ilmi. Yajri fatawal musjid. Dengan ilmu Allah. Para pemuda. Orang tua. Memiliki takdirnya masing-masing. Kadang bayi. Sudah mati. Bahkan di dalam perut. Sudah mati. Bahkan. Baru tiga bulan. Keguguran. Ada yang umurnya 60. Ada yang umurnya sampai 90. Ini semua berdasarkan ilmu Allah. Ilmu Allah. Ilmu tersebut. Kemudian Allah putuskan pada seorang hamba. Kita menanam pohon. Kita rawat. Kita siram. Eh tau-tau mati. Kering. Tidak tahu kita sebabnya apa. Itu takdir Allah sudah. Atau sebaliknya di kebun kita. Kita tidak pernah menanam. Tidak pernah menyebar. Eh tau-tau muncul pohon. Itu takdirnya Allah. Itulah takdir. Termasuk para manusia. Ada yang Allah muliakan. Ada yang Allah rendahkan. Itu keputusan Allah. Murni mutlak. Seperti Abu Jahl. Seperti Abu Lahab. Itu orang-orang yang Allah rendahkan. Dan sebagian manusia Allah angkat derajatnya. Ya. Allah ciptakan. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau lahir. Ayahnya sudah tidak ada. Yatin. Warofa'na laga dikro. Kami angkat namamu. Wahai Muhammad. Padahal beliau lahir dalam kondisi yatim. Ya. Beliau minum asih saja. Bukan sama ibunya. Kepada orang lain. Bayangkan. Tapi warofa'na laga dikro. Allah angkat nama Nabi Muhammad. Setiap diucap. Ya. Setiap adhan. Setiap sholat. Setiap tahiyat. Selalu dibaca. Warofa'na laga dikro. Allah angkat nama seseorang. Dan sebagian Allah rendahkan. Wahada anta wada lam tu'in. Ada yang Allah bantu. Ada pula yang Allah tidak bantu. Ini semua takdir. Wamin hum syakiyun. Wamin hum syaid. Di antara manusia. Ada yang bahagia. Ada pula yang sangsara. Wamin hum kobi. Wamin hum hasan. Ada yang cantik. Ada yang buruk. Semua itu sudah takdir. Tidak perlu mencelah takdir. Kenapa saya cantik. Kenapa saya tidak cantik. Ya itu sudah takdir. Wamin hum kobi. Ada yang indah. Ada yang buruk. Kalau semuanya baik juga tidak mungkin. Semuanya buruk juga tidak mungkin. Semua dibantu oleh Allah tidak mungkin. Semua direndahkan oleh Allah. Tidak mungkin. Pasti. Ada yang bahagia. Ada yang sangsara. Karena Allah ciptakan surga dan neraka. Sebagian berpenghuni surga. Dan sebagian berpenghuni neraka. Itu sudah Allah ciptakan berdasarkan keadilan Allah. Allah maha adil. Kemudian kita tidak bisa menabrakkan. Wah ini takdir Allah ini dolem ini. Kenapa saya masuk neraka. Nah masuk neraka kan usaha kamu. Selama ini kamu berbuat apa. Kenapa bisa masuk neraka. Kan ini yang menjadi timbul pertanyaan. Ya. Seperti orang-orang musyrik. Tadi. Kenapa Allah takdirkan kita sebagai orang musyrik. Takdir Allah itu tidak berseberangan dengan perbuatan kalian. Allah tidak memaksa. Yang sekarang yang nyembah batu siapa. Yang sujud pada berhala siapa. Kenapa menyalahkan Allah. Bukankah sudah diutus Nabi Muhammad. Wahai penyembah berhala. Tinggalkan berhala. Tinggalkan berhala. Mengesahkan kepada Allah. Kamu enggak. Sembelihlah atas nama Allah. Solatlah untuk Allah. Sembelihlah ulu Allah. Tapi kenapa kamu menyembelih berhala. Menyembelih untuk patung-patung. Menyembelih untuk kuburan-kuburan. Bukankah sudah diperingatkan. Bukankah ketika kamu melakukan dosa-dosa tersebut. Dalam kondisi sadar. Tidak ada paksaan. Itu atas kehendak dan keinginan kalian. Mengapa dalam urusan seperti ini. Kemudian kamu menabrakkan takdir. Dengan neraka. Betul. Engkau ditakdirkan masuk neraka. Tapi semua yang kamu jalani itu kan. Tidak ada paksaan. Kehendak. Kamu melangkah mau ke pasar. Mau melangkah ke mesin. Itu suka-suka kalian. Kenapa ketika dibalasi. Baru mengatakan takdir Allah buruk. Ini tidak patut. Ini menabrakkan antara takdir. Dan kita akan bahas nanti. Menabrakkan takdir. Dengan perbuatan hamba. Kenapa masuk neraka. Kenapa melakukan dosa. Ini nanti akan dibahas. Maka dari ini. Kemudian perkataan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Al-Qadaru Qadratullah. Yang namanya takdir. Adalah ketentuan Allah. Takdir itu ketentuan Allah. Kita beriman terhadap takdir. Berarti beriman dengan ketentuan. Keputusan Allah. Allah yang memutuskan. Maka berkata Imam Ibn Al-Qayyim. Waqat istah sana Ibnu Akil. Hadal kalam jiddan. Imam Ibn Akil. Dari kalangan Madhab Hanabila. Sangat-sangat membaguskan ucapan ini. Ini menunjukkan betapa dalamnya. Pemahaman Imam Ahmad. Yang namanya takdir. Percaya pada takdir. Berarti percaya dengan putusan Allah. Karena Allah yang memutuskan. Ya. Berkata pula. Ya. Mahmud Al-Warraq. Laisa indi illa ridho biqado illa. Tidaklah bagiku jalan. Kecuali hanya ridho. Dengan putusan Allah. Fima ahbaktu wa karih tuhu. Baik yang aku benci. Ataupun yang aku senang. Selama itu menjadi putusan Allah. Ya sudah. Kita lapang dada. Ya ini kaedah. Bagaimana menyikapi takdir. Yang namanya takdir. Itu kita sikapi dengan ridho. Kita ridho. Karena itu keputusan Allah. Walil umuri yakhtaru minha khaira ma'li. Awakiba ma'araf tuhu. Maka yang namanya seorang penguasa. Dia akan memilihkan hambanya sesuatu yang paling indah. Yang paling baik. Maka tidak perlu kita bersuudan kepada Allah. Kenapa kita sakit. Kenapa kita fakir. Kenapa kita wajah kita jelek. Itu sudah. Itu sudah takdirnya. Itu takdir. Dan keputusan Allah itu yang sudah final. Dan itu yang terbaik. Dan itu ada hikmahnya. Ya perlu digarisbawih. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kenapa kita fakir. Nah kamu kalau diberi kaya juga nanti. Jangan-jangan gak jadi penduduk surga. Jadi penduduk neraka. Kamu hamburkan uang mau. Untuk judi. Untuk judi online. Untuk bermaksiat. Untuk berbuat ini. Kenapa? Karena kaya. Dengan kekayaan. Akhirnya seorang masuk neraka. Oh ma'ah hikmah. Ya Allah ma'ah kasih. Allah ma'ah belas kasih kepada hamba. Maka Allah berikan takdir. Oh dia pantasnya miskin. Kalau menerima harta banyak. Dia tidak bisa mengelola. Ya. Atau seseorang. Memang takdirnya buruk. Kalau dia. Cakep. Menjadi playboy. Menjadi penggoda. Menjadi. Dia akan menduduk neraka. Sehingga. Yang namanya takdir itu. Sudah rahasia. Allah memutuskan perkara. Untuk hamba. Itu ada rahasianya. Yang kita tidak boleh. Bersuudon. Berperasangka buruk. Kepada Allah. Maka dikatakan. Liwayil umur. Yakhtaro minna. Khawiroha. Yang namanya penguasa. Penguasa jagad raya. Yaitu Allah. Ketika menakdirkan untuk seorang hamba. Itu adalah putusan yang terbaik. Tidak mungkin putusan yang paling buruk. Tidak mungkin. Maka sebaiknya. Engkau mengembalikan ilmunya. Kepada zat yang maha kuasa. Yang maha tahu segalanya. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Sekarang kita sakit. Karena Allah maha mengetahui. Kalau kita sehat. Bisa jadi kita akan lari. Ketempat-tempat yang bermaksian. Sehingga Allah penjara dia sakit. Tidak bisa kemana-mana. Ini takdir yang terbaik. Terkadang manusia. Kenapa saya sakit. Kenapa sakit lagi. Kenapa sakit lagi. Sudah itu yang terbaik. Kamu harus tahu bahwasannya. Allah maha mengilmui segala sesuatu. Kalau seandainya diberikan yang putusan yang lain. Bisa jadi ini buruk bagi kamu. Betapa banyak orang misalkan. Orang berwisata. Pergi berombongan. Tapi akhirnya mati semua. Bisnisnya belum curang. Sedangkan dia ditakdirkan oleh. Wah di dalam rumah sakit. Kalau seandainya dia berangkat. Dia akan mati. Maka Allah maha sayang. Maka rahasia-rahasia ini. Ilmu Allah ini yang harus kita pegang. Kita tidak tahu. Kita ya makhluk yang tidak berilmu. Sedangkan Allah adalah maha mengetahui. Dan keputusan-keputusan Allah itu di atas ilmu. Dari situ kita tidak boleh bersu'udan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata pula. Ya berkata Abu Wafa. Maka tawwahu ka'inun la mahalata. Apa yang Allah putuskan pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Wa syakiyul jahulu malam malam mahalahu. Maka ada sebagian yang syaki, yang sengsara, yang bodoh. Itu yang menjelah keadaannya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa? Nah itu sudah ilmu Allah kok kamu menjelahnya. Kamu tidak ridho dengan putusan Allah. Itu semua ditakdirkan dengan ilmu Allah. Sedangkan engkau tidak mengerti. Sedangkan engkau tidak mengetahui. Bagaimana engkau mengkritik sesuatu yang tidak engkau ketahui. Kenapa engkau tidak puas terhadap sesuatu yang engkau tidak mengerti, tidak mengetahui. Allah maha tahu. Dan putusan Allah itu yang terbaik. Demikian berkata yang terakhir. Terhadap rezeki yang Allah beri, wahai seorang pemuda. Karena Allah tidak akan pernah memberi rezeki. Walaupun kepada seikor semut. Semut ada rezekinya. Bagaimana kita? Kita lebih besar dari semut kok. Allah lupa terhadap rezeki kita? Tidak mungkin. Kalau dunia ditakdirkan mengejar kita. Kita tidur akan datang. Kalau sudah Allah tuliskan dunia untuk kita. Kita walaupun tidur kunci rumah. Nanti ada yang ketok-ketok pintu. Dok-dok-dok-dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum apa? Ini ada titipan. Ditakdir Allah. Tapi kalau kita mengejar sampai ke ujung dunia. Kalau belum Allah putuskan. Ya lebih baik tidur. Artinya apa? Jangan berharap sesuatu yang Tidak Allah takdirkan. Dan terakhir berkata Muhammad Perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah. Akan tetapi yang namanya perbuatan kita. Itu usaha kita. Artinya yang namanya usaha kita itu tidak bertentangan dengan takdir Allah. Tidak bertentangan. Tidak pernah bertentangan antara usaha kita. Jerih payah kita. Amal kita. Walaupun itu takdir Allah. Tidak pernah berseberangan. Sejalan. Yang namanya takdir sejalan dengan perbuatan hamba. Wa kullu mayaf'aluhul ibadu min to'atin diduha muradu. Maka segala yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik itu ketaatan. Baik itu maksiat. Itu sudah ditakdirkan betul. Li rabbina min goyri tirori min hulana fafham walatumahar. Dan ketahui lah. Bahwa semua itu adalah ciptaan Allah. Makhluk bagi Allah. Dan pahami. Jangan kau seberangkan. Jangan kau tabrakkan. Walaupun itu takdir Allah. Namun kita mengerjakannya dengan sukarela. Kita sholat. Pilihan kita. Kita mau sholat mau tidur juga milih kok. Bangun bangun bangun. Mau tidur lagi ya juga boleh. Karena yang dapat pahala juga kamu. Yang dapat dosa juga kamu. Mau pergi ke pasar. Mau pergi ke mesjid. Itu pilihan. Pilihan. Artinya hidup itu. Pilihan. Ya kita tidak dipaksakan dengan takdir Allah. Walaupun Allah mengetahui. Oh si fulan bakal pergi ke pasar. Oh si fulan mau pergi ke mesjid. Allah sudah tahu. Tapi pengetahuan Allah ini tidak memaksa kita. Tidak pernah memaksa diri kita. Kita mau melangkah ke A. Mau melangkah yang B. Itu semua murni kita. Murni kita. Maka ilmu Allah. Takdir Allah. Itu tidak berseberangan dengan isi hati kita. Sejalan. Bila Allah takdirkan kebaikan. Maka Allah mudahkan jalan-jalan menuju kebaikan. Ya. Dan orang-orang yang. Ya. Fasanuyus siruhu lil'usroh. Ya. Sanuyus siruhu lil'usroh. Masing-masing Allah mudahkan. I'malu kulun muyasarun lima khulikola. Berbuatlah. Masing-masing akan dimudahkan. Penduduk surga akan dimudahkan masuk surga. Penduduk neraka juga akan dimudahkan. Untuk masuk neraka. Tidak ada paksaan. Kalau orang-orang baik misalkan dipaksa jogetan. Juga gak akan mau dia. Hati dia akan berontak. Orang soleh. Orang bagik. Orang dipaksa untuk nyanyi. Dipaksa untuk joget. Hati dia gak tenang. Artinya dia melakukan ketaatan tuh. Berdasarkan isi hati dia. Atau sebaliknya orang yang biasa mendem. Biasa gitaran. Biasa berjudi. Dia dipaksa solat. Taruh di masjid. Keseret di masjid. Dia juga gak akan tenang hatinya. Artinya apa? Seseorang tuh berbuat. Atas ganda hatinya. Walaupun itu takdir Allah. Takdir Allah tidak berseberang dengan hati manusia. Ya kalau ditukar misalkan. Yang soleh disuruh nyanyi. Yang jogetan suruh masuk masjid dikir. Gak bakalan hidup. Nyaman mereka. Artinya masing-masing menjalannya dengan sukarela. Menjalannya dengan sukarela. Sehingga takdir Allah tidak bisa ditabrakkan dengan perbuatan hamba. Sampai disini insya Allah kita akan bahas. Pertuan mendatang tentang. Ya fasal yang kedua. Apa yang terkandung di dalam keimanan terhadap takdir. Kita akan mulai masuk pada inti pembahasan. Pada pertemuan yang menatang insya Allah. Sampai disini. Subhanahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anda. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.